Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah, ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan menggunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya sayung. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam kuliah-kuliah kebudayaan. Nah, pada hari ini kita akan mereview kembali ya, apa yang kita lihat selama ini sebagai satu proses transformasi. Dan pernahkah kita membayangkan bahwa kehidupan kita atau keberadaan tubuh manusia itu tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan transformasi yang ada di dalam masyarakat. Kita lihat, masyarakat berkembang dari satu fase yang sangat tradisional, menjadi modern bahkan post-modern sekarang ini. Dan itu punya makna yang sangat kuat terhadap keberadaan tubuh manusia, the body. Nah, kenapa? Ya kita tahu dulu ketika mesin masuk ke Indonesia misalnya atau ke berbagai masyarakat, maka aktivitas tubuh manusia dan keaktifan dari manusia, keterlibatan manusia itu juga berkurang. Kita tahu berapa banyak pengangguran yang terjadi ketika proses masuknya mesin mekanisasi di dalam bidang pertanian di Indonesia yang menyebabkan para perempuan itu tidak bisa beraktifitas secara maksimal untuk terlibat di dalam bidang pertanian. Nah, oleh karena itu konteks-konteks perubahan material semacam ini menjadi sangat penting. Nah, mari kita lihat ada empat tahapan yang mendasar, yang membawa perubahan yang mendasar pula ke dalam kehidupan manusia. Dalam arti bagaimana kemudian tubuh manusia terlibat di dalam berbagai aktivitas. Dulu masyarakat kita, masyarakat tradisional atau bahkan sebelumnya masyarakat arhaik ya, masyarakat yang sangat sederhana. Tapi yang mengubah itu, yang pertama adalah teknologi. Ketika teknologi masuk, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia kemudian mengalami perubahan. Manusia dulu masih mengolah sawah dengan menggunakan bahkan menggunakan kerbau misalnya, menggunakan sapi. Tapi lama-kelamaan, pengolahan sawah itu sudah kemasukan teknologi. Berbagai mesin sudah digunakan, berbagai proses di dalam kehidupan manusia sudah bersandar pada teknologi. Apa yang tidak dilakukan dengan teknologi pada masa itu? Ya kehidupan sehari-hari pun di dalam dapur, di dalam dapur rumah orang Indonesia. Itu juga tidak hanya di negara maju, tapi di dalam rumah kita terjadi perubahan teknologisasi yang luar biasa. Blender sebagai salah satu contoh. Bagaimana ibu-ibu atau orang yang masa itu tidak harus lagi mengulek atau menggiling lombok dan bumbu-bumbuan. Tapi cukup dengan blender, menyelesaikan banyak sekali perkara. Menanak nasi ditemukan kosmos, ditemukan panci untuk menanak nasi yang bisa cepat, akurat, dengan standar yang jelas. Dulu selalu kita melibatkan perasaan, tapi kemudian ada ukuran-ukuran karena teknologi membawa standar-standarnya. Jadi seluruh kehidupan manusia digantikan atau ditambahkan teknologi ke dalamnya sehingga menjadikan kehidupan itu menjadi jauh lebih sederhana. Artinya membutuhkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dulu. Ya bayangkan kalau kita harus berjalan kaki dari rumah ke pasar, berjalan kaki dari rumah ke kantor. Kemudian tentu saja ada sepeda. Sepeda mulai menggantikan proses-proses lama, kemudian ada sepeda motor, kenderaan bermotor yang membawa kita lebih cepat. Dan juga tentu saja dalam transportasi revolusi yang paling dasar tentu saja membawa kita dengan pesawat kemana-mana. Itu adalah revolusi teknologi yang luar biasa. Yang kedua, yang kedua adalah terjadinya otomatisasi di dalam kehidupan kita. Jadi otomatisasi itu membawa perubahan-perubahan mendasar. Ya hidup kita semakin dengan macam-macam otomatisasi yang membuat kita semakin canggih. Dan yang manual dijadikan ke otomatis ya. Jadi berbagai hal yang manual dijadikan otomatis. Distel dengan cara otomatis. Jadi perubahan-perubahan ke otomatisasi itu menunjukkan satu perubahan peradaban. Di mana tubuh manusia juga semakin dimanjakan. Ya dimanjakan tidak lagi dikenakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Waktu mekanisasi terjadi ya masih banyak keterliwatan tubuh manusia. Tapi semakin hari masuk proses digitalisasi misalnya. Itu banyak sekali mengurangi aktivitas manusia. Dan banyak sekali mengurangi ya itu keterliwatan fisik dari manusia. Karena otomatisasi yang berjalan ya segala sesuatu yang dilakukan secara otomatis. Atas bantuan tentu saja listrik. Jadi kita lihat listrik memegang peran yang sangat penting. Di dalam proses semacam itu. Nah kemudian setelah itu yang ketiga apa yang terjadi? Yang ketiga masuk dunia media. Media itu menjadikan hidup kita termediakan. Jadi proses mediatisasi di dalam kehidupan manusia. Yang mengubah juga definisi-definisi tentang manusia itu sendiri. Keterlibatan manusia. Keterlibatan manusia dalam berbagai aktivitas. Ya kita tahu. Dulu manusia setiap hari dia harus keluar. Kemana ke lahan. Keluar rumah untuk mencari makan. Dan sekarang secara ekstrim. Secara ekstrim manusia tidak harus keluar rumah untuk mencari makan. Tapi dia bisa menyelesaikan urusan-urusan mencari makan. Dan berbagai urusan dengan stay at home. Bahkan pada masa pandemi. Kita disarankan untuk work from home. Dulu tidak terbayangkan. Kita bisa menghasilkan uang tanpa harus pergi keluar rumah. Sekarang di era mediatisasi. Semua dikerjakan melalui satu media. Hidup kita termediakan. Melalui media kita bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. Nah media kemudian mengubah, mentransformasikan. Tidak hanya tatanan hidup, gaya hidup. Tapi juga cara kita berpikir. Cara kita pandang. Salah satu yang sangat penting adalah apa? Media dengan teknologinya membawa kecepatan. Kecepatan yang sebelumnya belum kita miliki. Hari ini kita hidup dengan penuh kecepatan. Bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Ya, kita dulu waktu kita peneliti menganalisis data secara manual. Satu-satu data kita baca, kita masukkan dalam sistem kartu. Tapi lama-lama. Dengan adanya teknologi seperti misalnya SPSS. Untuk mengelah data. Data ribuan bisa dianalisis dengan cepat. Nah hari ini lebih dasar lagi. Dengan media. Dengan berbagai aplikasi yang tersedia. Semua bisa diselesaikan. Dan sosial media kemudian menumbuhkan dunia baru. Nilai-nilai baru. Memproduksi pengetahuan baru begitu cepat. Yang menyebabkan kemajuan-kemajuan umat manusia. Itu juga terjadi begitu cepat. Nah yang sedang saya bagi hari ini adalah kedudukan kita sebagai manusia itu terus berubah dari waktu ke waktu. Dan itulah yang harus disesuaikan. Demikian kuliah kita pada hari ini. Kita ketemu pada kuliah-kuliah berikutnya tentang berbagai sudut kebudayaan. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan Amri. Jangan lupa slide, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain. Terima kasih.